Jalan penghubung antar desa serta fasilitas umum seperti tempat ibadah. Sungai yang meluap juga memutus akses perjalanan warga. Khawatir ketinggian banjir terus meningkat, sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabatnya atau mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Banjir yang terjadi di wilayah dataran tinggi seperti Konang, Gegar, dan Galis membuat warga desa di kejamatan Blegama, Sepadah. Mereka bersiap-siap mengantisipasi banjir kiriman yang bisa datang sewaktu-waktu. Terutama di daerah dataran tinggi yaitu Konang, Gegar, Gokot, dan Galis. Di pergirakan airnya sudah meluap dan akan sampai di beleja kira-kira jam 2. Sekarang posisi di kejamatan Blegama, air sudah naik di beberapa desa, yaitu desa Kecern, berdampak sekitar 50 orang. Dan di desa Blegama sudah mulai tinggi, yaitu di usun daya sungai, usun kepar, dan usun sekit. Ketinggian air sudah 30 set. Jamat Blegakomari juga menambahkan, saat ini warga yang rumahnya berpotensi dilalui banjir sudah memindahkan barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi. Sedangkan evakuasi biasanya dilakukan warga saat ketinggian banjir sudah mencapai dada orang dewasa. Mohamad Cahit, JTV